Kondisi pedestrian Yosudarso Ngawi yang merupakan pusat sentra PKL belum termanfaatkan secara maksimal. Bahkan lebih ironis sejumlah kerusakan mulai terjadi di beberapa spot pedestrian. Seperti inilah kondisi pedestrian Yosudarso yang sedianya digunakan sebagai kawasan sentra pedagang kaki lima. Kondisinya mulai ditemukan sejumlah kerusakan dan nampak tidak terawat. Mulai dari pecahnya lampu serta beberapa bagian pada bagian lantai yang rusak. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat keberadaan pedestrian yang berlokasi di tengah wilayah kota Ngawi menuju alun-alun seharusnya dapat termanfaatkan lebih baik. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPT Kangawi Yusuf Roshadi mengaku baru tahun ini mengalokasikan anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan. Pihaknya tidak menampik jika sudah mulai muncul beberapa spot kerusakan namun masih dalam kondisi normal. Alokasi anggaran perawatan untuk pedestrian Yosudarso tahun ini sekitar 25 juta rupiah. Sekarang ini pemeliharaan ada di kita. Tentunya kalau memang ada kerusakan-kerusakan apakah itu catnya, apakah itu lampunya, ataukah itu apa, ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan kita insya Allah kita perbaiki di tahun ini. Kan tidak tidak anukan, kan tidak banyak ya, ada beberapa spot saja itu. Kalau nggak keliru loh ya, Pak Sugeng itu kemarin 25 juta. 25 juta satu tahun. Satu tahun bro. Kan asumsinya kan yang ganti lampu, ngecat, yang ini kan gitu. Tidak ada yang ketahun. Tapi sejauh ini belum ada pemeliharaan baru nanti di tahun ini. Ini yang sudah saya lihat beberapa bunga-bunga kan sudah mulai kemarin ada yang mati, kan sudah mulai yang kecil-kecil itu ya, yang ini sudah mulai diganti. Seperti diketahui, keberadaan pedestrian Yosudarso sedianya untuk lokasi sentra PKL. Dalam pembangunannya telah menelan anggaran mencapai 8,6 miliar rupiah untuk panjang pedestrian sekitar 750 meter tersebut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!